Intro Ini dari Rokan Hilir, tentuan harga telur ayam di pasar tradisional di Kabupaten Rokan Hilir. Ini mengalami penurunan sebesar Rp2.000. Nah, sebab terjadinya penurunan harga telur di Kabupaten Rokan Hilir, disebabkan banyaknya telur yang datang dari daerah lain. Ataupun ada beberapa daerah yang datang telur tersebut sehingga telur di sana murah. Turunnya harga telur terpantau di pasar tradisional Datuk Rubia di bagian sepih-pih Kecamatan Bangku, Kabupaten Rokan Hilir. Harga telur yang sebelumnya Rp53.000 per papan, kini turun menjadi Rp51.000 per papan. Penurunan harga telur sudah terjadi sejak dua hari lalu. Diperkirakan harga telur akan tegus turun hingga beberapa hari ke depan. Menurut pedagang Adi, turunnya harga telur disebabkan banyaknya pasukan telur dari berbagai daerah. Jika kondisi ini tegus berlangsung, maka diperkirakan harga telur tegus menurun. Nanti turun lagi dia, biasanya gitu. Kalau turun, nanti turun lagi. Nanti kalau dana yang takut ya. Biasanya gitu, butir kalau standar lah ya, standar 10.700. Jadi, satu-satu butir. Kalau per papannya? Per papannya Rp51.000. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar akan tegus memantau harga komoditas. Pangan khususnya telur di sejumlah pasar di Kabupaten Rokan Hilir. Regi Rokan Hilir, Julius Melapokan. Regi Rokan Hilir.